Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم سُرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ رَبِّوْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ آمِينَ Kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّةِ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيَّ وَرَسُولَا رَبِّي زِدَقْنِي عِلْمًا وَرْزُقْنِي فَهْمًا آمِينَ Nah kemudian sekarang dilanjutkan dengan doa salawat naryam Bismillahirrahmanirrahim اللهم صلي صلاطا كاملتا وَسَلِمْ سَلَامًا تَمَّنْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقْوَدُ وَتَنْفَرِيُّ بِهِ الْقُرَبُ وَتُقُضَى بِهِ الْحَوَائِجُّ وَتُنَالُو بِهِ الْرَوَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِيمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَاجْهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَسُحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَاتٍ وَنَفَاسٍ وَنَفَاسٍ بِعَدَدِي وَلِّمَعْلُمِ اللَّكَ Assalamualaikum, anak-anak yang soleh dan soleha hari ini di Sentra Sain dan Bahan Alam anak-anak diajak menulis di buku oke, sama nanti kita menggambar sayang oke, nah gerakkan tangannya biar lemes, biar enak nanti untuk menulis oke, persiapan nah disini buku guru ada tugas menulis garis tegak nah nanti diambil buku kotak-kotaknya disini sudah sama buku guru ditulis contohnya sebelah kiri, garis tegak garis tegak itu caranya menulis dari atas ke bawah, lurus oke, ini juga ya oke, siap ya bismillahirrohmanirrohim persiapan kita menulis garis tegak kita menulis dari atas, garis ke bawah nempel oke, garis tegak setelah itu ada garis datar atau garis tidur dari samping kiri ke samping kanan set tulis lagi garis tegak garis datar atau garis tidur nanti kamu selesaikan sampai sini oke, siap ya nah untuk tugas yang kedua ya sayang ya nanti sama buku guru dikasih buku gambar disitu sudah buku guru tulisi menggambar ya untuk tugasnya ya menggambar benda-benda di sekitar nah benda apa saja nah kamu lihat sekitar kamu ya sayang ya kamu lihat sekitar kamu disitu ada benda-benda mungkin disekitar kamu ada benda-benda mati contohnya kayak kursi almari, meja, televisi boleh, kamu boleh gambar itu atau mungkin kamu mau menggambar benda-benda alam benda yang hidup ya seperti bunga, pohon apalagi ya buah-buahan yang ada di sekitar rumah kamu oke, siap ya buku guru kasih contoh buku guru mau gambar apa sih disini buku guru masih contoh gambar bunga aja deh ya buku guru disitu lihat di depannya sekolah, kelas ada bunga bunganya sedang bermekaran buku guru mau gambar bunga bunganya sedang mekar boleh kamu lihat dengan mata kamu sendiri ya benda-benda yang di sekitar yang bisa kamu gambar oke, bunganya ada rumput-rumputnya juga ada rumput-rumputnya juga nah, terus ada disitu buku guru di sebelahnya bunga ada apa-nya oh, ada pagar boleh, kamu boleh gambar pagar oke, ya gambar pagar di pagar ya sayang ya tamannya dikasih pagar jadi, kamu gambar apa yang kamu lihat di sekitar kamu oke, bisa ya yang kamu lihat sayang ya kamu lihat di sekitarnya siap nanti kalau sudah digambar selesai kamu boleh warnai yang bagus sekali siap nah, anak-anakku yang manis anak-anak yang solih dan soliha hari ini belajarnya di sentra sain dan ban alam anak-anak sudah selesai jangan lupa kerjakan yang bagus kerjakan tepat waktu kan dikumpulkan sayang ya oke nah, sekarang kita setelah belajar biar ilmu kita baroka manfaat dunia dan airat nah, kita berdoa dulu sebelum kita selesai pelajarannya oke siap ya bismillahirrahmanirrahim a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim wal-asr inna al-insan lafi husd illa al-ladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilhhaq wa tawasaw bilhshabar doa ke luar rumah bismillahirrahmanirrahim 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 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh